Jadi pasif itu kan kita merubah dari, ini kan aktif ya, jadi dirubah si objeknya jadi taruh di depan, terus kata kerjanya semua pakai bentuk ketiga. Kalau pasif kita ubah aktif jadi pasif, semua jadi pakai bentuk ketiga. Tidak peduli mau asalnya dia bentuk satu, kedua, keberapa, pokoknya pasti kata kerjanya harus bentuk ketiga dalam kalimat pasifnya. Ini kan semuanya bentuk ketiga, kata ke bawah. Ini penting pada saat nanti Aurel memperbaiki, menemukan kata kalimat yang salah. Nanti besok, menurut-menurut ini akan kasih soal yang bagian, carilah kesalahan dari kalimat ini, itu kebantu banget pas bagian itu. Nah, ini kita lihat pertama. Kata kerja ini pasti bentuk ketiga. Terus, tidak usah dipikir, jadi kata kerja ini menentukan kita masuk ke kamar mana. Jadi kamarnya, kita menentukan ini nih, si tubinya ini mau pilih yang mana. Nah, tubi ini tuh, mereka tuh diemnya di dalam dua kamar yang berbeda. Untuk yang drink dan rings, itu berarti bentuk ke satu, dan yang tambah S ya, itu masuk, nanti Aurel masuk ke kamarnya yang ada M atau Is atau R. Pasti masuk ke situ, kalau drink atau drinks. Jadi bentuk dasar atau ditambah S itu pasti masuknya ke situ. Juga termasuk yang tadi, Aurel harus pikirnya, pokoknya kalau drink atau drinks, masuknya ke kamarnya M is R. Tapi kalau kata kerjanya bentuk kedua, kayak nomor lima nih, drank, itu berarti Aurel masuk ke kamar yang kedua. Isinya tuh was atau were. Jadi, yang pertama Aurel tentukan dulu, objeknya mana? Pertama ya, objeknya dulu taruh kan, buat turn di sini kan, pertama. Ini kan yang paling belakang, kata benda yang di belakang itu taruh dulu di paling depan. Yang kedua, kita harus nentuin is atau to be-nya, M is R atau was where kan. Nah, kita lihat ke kata kerja yang ada di sini. Kita masuk ke kamar mana nih? Kita masuk ke kamar mana? Kita tentuin dulu. Kalau kata kerja dasar drink atau drinks, eat atau eats, have atau has, itu kan kata kerja dasar ya, itu masuknya ke ini, kamar yang ini. Isinya M is R, isinya itu M is R kamar yang ini, yang ketiga nih. Tapi kalau kata kerjanya bentuk kedua, drank, played, gave, wore, apalagi bentuk kedua, brought, brought kedua juga sama. Apalagi bentuk kedua misalnya, swam, semua bentuknya kata bentuk kedua, berarti kamu masuk ke kamar ini. Di kamar ini isinya adalah was atau where. Jadi, kita nentuin, pertamanya kita nentuin dulu, kita masuk ke kamar mana nih? Kayak nomor satu, drinks, S. Berarti kita masuk ke kamar ini. Ini dilupain dulu, masuk ke kamar ini kan. Nah, begitu orang masuk ke kamar ini, eh di dalam kamar ada tiga orang. Ada M, ada Is, atau R. Ada tiga orang ya. Nah, kalau tiga orang kita nentuinnya, ini dari mana nentuinnya pakai M atau Is atau R? Kita lihat si ini. Si kata objek yang udah kita taruh di depan ini. Kalau dia cuma satu, berarti pakainya Is. Kalau dia banyak, berarti pakainya R. Kalau disininya I, kadang-kadang gini. He hates me. He hates me. Me itu kan jadi I. I berarti disini jadi M. Nah, kenapa tadi Miss Bili bilang ada M, ada Is, ada R? M itu juga bisa dipakai kalau si objeknya jadi Mi disini. Objeknya Mi. Ini kan karena word jarang banget sih. Enggak jarang banget. Jarang biasanya orang pakainya Is atau R. Tapi bisa juga. Kalau nanti guru kamu kasih yang pakai Mi, berarti itu pakainya I. Disini I, berarti ini kata-kata nya pakainya M. Nah, tadi kita udah tahu ya. Jadi setelah itu kita tahu tentuin M, Is, R-nya. Kita lihat dari objek ini yang udah kita tulis paling depan nih. Karena dia, water itu nggak bisa dihitung, cuma satu, berarti, bukan cuma satu, water itu nggak bisa dihitung. Atau kalau misalnya sebenarnya cuma satu, berarti pakainya Is. Selanjutnya udah pasti sama. Kata kerjanya udah pasti bentuk ketiga. Ini nggak usah dipapain. Kita lihat kata kerja disini, ordering bentuk ketiga yang tenang, udah pasti. Lalu yang terakhir kita lakukan adalah by, nah sini, subjeknya ini kita pindahin paling belakang. Karena dia pindah ke belakang, dia harus jadi objek. Objeknya, kalau he jadi him, itu harus dihafal ya. I jadi me, you jadi you, tetap you, tetap you. He jadi him, she jadi her, we jadi us, they jadi them. It tetap it, you tetap you. Udah, itu aja. Kan cuma dari I, you, we, they, kiss, it. Cuma 6 kan? I, you, we, they, yes, menem. Itu dihafalin, jangan sampai lupa. Gitu aja ya. Terus kita cek nih. He drinks water, water is drunk. Betul. He drinks some juice, some juice are. Betul. Water is drunk by us. Betul. Some juices are drunk by us. Betul. He drinks water, water was drunk by him. Betul. Nah ini, kenapa jadi war? Kan tadi Miss Dini bilang, Lihat dari si ini nih, waternya nih. Waternya satu atau banyak. Jadi di sini, tetap was. Ya. Tetap ya sayangnya. Jadi tergantung dari, jangan bingung. Pokoknya stepnya pertama tulis ini. Terus si ini, tergantung dari si ini. Jadi tulis dulu nih. Si ini nih, objeknya taruh dulu. Makanya jangan sampai salah objek. Jangan sampai salah tulis objek. Objeknya taruh dulu. Terus ini tergantung dari si ini. Selanjutnya udah stepnya tadi. Some juices aren't drunk by him. Pintar. Ya. Jadi pertama some juices dulu. Kita lihat. Oh ini banyak nih. Terus kita lihat kamarnya nih. Eh tunggu. Oh bener. Kita lihat kamarnya nih. Kamarnya berarti kamar yang tigaan tadi. Nah gini ya. Pintar kayak gini. Terus yang nomor delapan. Water is drunk. Pintar. Tuh kayak gini ya. Sekian pertanyaan. Oke tadi Miss Mie bilang. Ini tadi Miss Mie yang betul nih ya. Oke. Ini tadi pertama kalau pertanyaan sih. Kita supaya jangan salah. Kita stepnya mirip kayak yang positif atau yang negatif. Jadi si objeknya tulis dulu. Tapi depannya kasih space dikit. Gitu loh. Kasih space dikit buat kita nulis was atau war. Atau M atau is atau R gitu loh. Atau kalau misalnya mau ditulis dulu. Simpen dulu di otak. Boleh sih. Tapi mendingan kamu kasih space aja di sini. Terus tulis water dulu kan. Setelah kita tulis water. Kita ingat. Harus tulis to be nih di depan sini nih. Sama kayak tadi. Kita lihat di sini. Oh drink. Drink berarti kita masuk ke kamar yang ketiga tuh. Tinggal pilihannya M atau is atau R. Kita lihat lagi dari si ini. Sama. Persis. Cuma nanti posisi si. Kalau tubinya taruh di depan. Berarti antara is atau R atau M ya. Kan ini bukan I. Berarti M gak mungkin is atau R. Oh benernya gak bisa dihitung. Berarti is. Susahnya sih udah sama aja kayak biasa. Persis banget. Kan detanya. Terus di sini. Do they drink? Some juices. Some juices are betul. Drunk by them. Betul. Di sini. Nah. Makanya tadi Miss Mini bilang. R-nya jangan ditulis dulu. Some juices dulu ya. Terus kita lihat nih. Eh ternyata di sini depannya pake. Deed. Nah berarti kamarnya. Kamar yang kedua tadi tuh. Was a tower. Nah. Jadi bukan pake R. Kita orangnya salah kamar nih. Yo. Gak boleh salah kamar. Masalah kamar. Nanti kamu diukulin orang. Nanti kamu diusir. Jadi. Ke kamar yang kedua. Pake mana yoh. Kan some juices banyak nih. Yes. Pake were. Tuh. Were some juices strong by him. Sip ya. Lalu yang nomor 12. Did they drink? Sama nih. Pake did lagi. Jadi bukan pake is. Kamarnya yang berdua lagi tadi tuh. Kita lihat water. Water itu pakenya was atau were. Pake was. Ya. Terus ini the present. Kan objeknya tulis dulu ya. The present. Oke. Sekarang kita ini nih. Is atau tubinya yang mana. Kita lihat di kata kerjanya. Kata kerjanya bentuk berapa. Kedua bu. Berarti kita masuk ke kamar yang was atau were. Ayo kamarnya salah tuh. Ayo kamarnya salah tuh. Berarti yang mana? Was. Was tuh. Was. Gitu ya. Udah lebih ngerti? Cara bikin step-stepnya ya. Iya. Nah yang terakhir nih. Tubinya enggak aduh. Mana nih tubino? Mau tulis every month. Nih nih. Miss ini takutnya kalau kamu tulis every month di depan. Kamu kejebak kan? Nanti dikira every month itu adalah objek lagi. Mendingan keteranganmu dipantatnya. Enggak apa-apa. Taruh di belakangnya. Enggak apa-apa. Jadi. Ini sih enggak salah sih. Cuman mendingan kamu tulis objeknya dulu. My family dulu. Nanti every month-nya taruh di belakang aja. Ini enggak salah ya. Cuman Miss ini betulin ininya aja. Supaya kamu enggak bingung. Takutnya kamu kebingungan every month itu dikira objek. Kan bahaya. Dipindahin ya. Ini enggak salah. Ini enggak salah. Ininya enggak salah. Cuman Miss ini. My family. Nah. Tubinya apa? Dilihat kata kerja di sini. Oh ada S nih. Ceks. Oke. Berarti di kamar yang ketiga ya. M atau Is atau R. M dengan mungkin. Soalnya ini my family bukan I. Ditinggal Is atau R. Nah. Hati-hati. Family itu hanya satu. Kan keluarga Aurel cuma satu. Mana ada keluarga Aurel ada dua. Enggak ada. Kecuali kalau mau jadi banyak my family. Nah ini banyak. Nah itu tuh keluarganya banyak. Jadi keluarga dari pihak kante, dari pihak om, dari pihak oma. Wah banyak banget itu my family. Itu R. Kalau family cuma satu. Berarti di sini pakenya Is. Berarti ya? Karena pake Is ya. Selanjutnya Is checked by the... Ini udah bener semuanya. Yang disini mau pesen sama Aurel. Hati-hati Aurel pelajari objek, jenis-jenis objek yang bisa dihitung, yang gak bisa dihitung. Terus hati-hati kalau ada satuannya misalnya gini. A bunch of flowers. Contoh ya. Menurut Aurel, ini kamu mainannya di Is atau R. Is atau R? Perpanyakan di sini. To be. No. Is. Jadi ini to be-nya di Is atau Was. Kenapa? Hati-hati. Jadi kalau depannya si kata kerja ini, kata benda ini, ada ininya nih. Ini yang berlaku adalah yang paling depan. A bunch. Jadi cuma satu ikat dihitungnya. Berapa ikat? Satu ikat satu. Bukan flowers-nya. Hati-hati. Sama juga seperti gini misalnya. Ini kan belakangnya tinggal si kata bentuk ketiga dan sebagainya. Sama seperti ini misalnya. Six glasses of water. Pakainya Is atau R? Is atau R pakenya? R. Karena di sini six, walaupun ininya water, R atau were. Selanjutnya kalau kita mau tahu ini pakai R atau were, kan kita lihat kata kerjanya nanti. Kata kerjanya di soal ya. Kata kerjanya bentuk satu atau kedua pilihannya. Cuman ininya di, apa ya istilahnya, sendiri lah. Ini mah dianggapnya sini tuh cuma satu, oh ini dianggapnya malah enam. Hati-hati dengan jebakan seperti itu. Oke. So far, materinya hanya ini sih. Satu lagi ya, yang indefinite pronounce ya. Itu tadi di itu nggak ada. Tunggu. Bener ya, satu lagi ya. Sebentar misalnya pas dulu. Terima kasih.